Halo Aries, ini adalah general reading untuk kabar baik dan rezeki di bulan Agustus. Baiklah, mari kita mulai. Tentu saja tidak akan resonate dengan seluruh kalian. Terima kasih. Hal positif, berhubungan dengan perjalanan yang Anda lakukan, hal positif akan Anda temui di seberang sana, entah tentang apapun itu. Beberapa dari Anda mendapatkan perhatian, ada yang mendapatkan perhatian di sini? Mungkin selama ini sudah mencari tahu tentang Anda, tentang apapun itu, tentang perasaan cinta atau ada urusan berhubungan dengan pekerjaankah atau case lainnya. Dia sudah mencari tahu tentang Anda atau memperhatikan Anda selama ini, mungkin dia akan menunjukkan dirinya kepada Anda, sementara ini mungkin masih stalking-stalking saja. Tampaknya, dia akan menunjukkan dirinya atau mengatakan perasaannya, niatnya kepada Anda sebentar lagi. Dan untuk Anda, yang mungkin memiliki banyak pertanyaan di dalam hati Anda, sebentar lagi akan terjawab. Baik. Untuk beberapa dari Anda lainnya, tampaknya di sini ada hal baru yang akan Anda kerjakan, mungkin bisa juga di sini. Hal baru tersebut, apakah tantangan baru, apakah pekerjaan baru, lembaran baru, kehidupan baru. Ini belum pernah Anda lakukan atau kerjakan atau temui sebelumnya. Ya, bersiaplah untuk bertemu dengan hal yang benar-benar baru tersebut, dan semoga membawa hal positif untuk Anda. Ya, pilih dengan bijak, hadapi dengan bijak, semacam itu. Perhubungan dengan mungkin kesehatan di sini, sakit penyakit, entah apapun yang ada di dalam diri Anda, saya rasa akan ada kesembuhan, atau mungkin setidaknya ada referensi kemana Anda harus menuju, di mana itu akan bisa, semoga bisa membawa kesembuhan untuk Anda. Sakit penyakit fisik, sakit penyakit pikiran, kekacauan dalam hati, di mana tadi sudah sempat saya berikan gambaran, jika beberapa dari Anda ada banyak pertanyaan dalam hati Anda, membuat Anda stres, Anda akan mendapatkan jawabannya, juga jika ini berhubungan dengan sakit penyakit mungkin fisik Anda, mungkin emosi Anda, mungkin ya di sana ada, akan ada kesembuhan. Sebentar lagi atau setidaknya, referensi kemana Anda perlu mendapatkan pengobatan, semacam itu, dan itu disesuaikan dengan gejala yang Anda rasakan. Beberapa dari Anda di sini mungkin berjuang untuk bisa sampai pada kulah Anda, kabar baik untuk Anda, rezeki untuk Anda adalah perjuangan Anda tidak sia-sia. Ada kesembuhan, kebahagiaan, beberapa dari Anda dikelilingi orang-orang baik, yang mungkin akan membuat Anda bersemangat lagi, atau jika saya sebagai baca, sampaikan sebagai masukan, beradalah di tengah orang-orang baik, jadi keluarlah dari lumpur Anda, yang membuat Anda stres, pikiran, dan penyakit, menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Di sini ada pernyataan isi hati, pendekatan yang lebih, semakin menampilkan rasanya, membawa hubungan, mungkin di sini ada, apa ya, yang menembak Anda, mengajak jadian, berkomitmen, untuk urusan hati, mungkin jadian, untuk kes lainnya, mungkin kerjasama, komitmen-komitmen, apakah, tampaknya semacam itu, ada kelimpahan, di sana, untuk tentang perjalanan, yang sudah saya sampaikan, akan ada kelimpahan, Anda dapatkan, perjalanan Anda tidak sia-sia, hal positif Anda tuai, mungkin di sini bisa juga, beberapa di Anda mungkin, membuka cabang, untuk urusan pekerjaan, mungkin untuk urusan karir, bisnis Anda, membuka cabang, di seberang sana, jika Anda dalam konteks, akan melakukan survei, bisa juga di sini, mengatakan, lakukanlah, atau perlu, Anda melakukan survei, menasihatkan kepada Anda, seperti itu, atau jika memang Anda sudah, apa ya, melakukan survei, dan semuanya sudah siap, dan cabang sudah siap, untuk di, memotong pita, pembukaan, tampaknya akan berjalan, semakin sukses Anda, so, entah yang mana, posisi Anda, oke, dan di sini pula, ada hubungan-hubungan, yang stabil, pernikahan, yang selama ini, mungkin sudah di, rencanakan, akan bisa terrealisasi, reuni, atau mungkin di sini, pengeluaran-pengeluaran, yang dengan nominal, yang cukup besar, apapun itu, membuka cabang, atau mungkin reuni, entah Anda hadir, entah Anda yang akan mengadakan, pernikahan, kelahiran, renovasi rumah, menambah aset, apa-apa yang sudah Anda rencanakan, selama ini, tampaknya akan bisa, realisasi, ada hubungan-hubungan, yang semakin stabil, untuk Anda yang baik-baik saja, dan untuk Anda mungkin, jika urusan tentang cinta, di sini hubungan tidak baik-baik saja, saya rasa, akan bisa, jika, ada niat perbaikan bersama, ya selalu saya menambahkan itu, karena tergantung niat, jika satu niat, satu tidak niat, maka pun akan sia-sia, apalagi, dua-duanya sudah tidak niat, di sini tidak mengatakan, tentang adanya keajaiban, untuk tiba-tiba, situasi Anda, membaik, sendiri, dengan sendirinya, now, ini memang perlu usaha, untuk Anda, Anda yang memiliki, hubungan tidak baik-baik saja, entah hubungan cinta, atau, case lainnya, kerjasama, pertemanan, jika tidak ada usaha bersama, maka tidak ada keajaiban, untuk membuatnya baik kembali, jika ada niat bersama, untuk membuat perbaikan, memperbaiki hubungan, besar kemungkinan, terjadi kerukunan kembali, komitmen lagi, perjanjian baru, dengan orang yang sama, semacam itu, membuka lembaran baru, menutup yang kusut-kusut, di masa lalu, membuka lembaran baru, kesempatan kedua, bisa terjadi seperti itu, jika itu, urusan Anda, hubungan dalam hubungan, yang tidak baik-baik saja, congratulations, untuk Anda yang baik-baik saja, oke, ya, dan baiklah, sampai disini dulu, semoga bermanfaat, thank you for watching, see you.